Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di harianto akus channel 28 Juli 2020 saat ini saya berada di sepanjang jalan lintas pantura yaitu antara wisata bahari lamongan dan kecamatan paciran imbuan bagi para pengguna jalan yang ada di jalan raya sepanjang kota Tuban dan Gersik bahwa harus selalu lintas sepanjang kota paciran yaitu antara wisata bahari lamongan banjarwati sampai ke arah masuk ke kota Gersik harus selalu lintas padat merayap hati-hati bagi para pengguna khususnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang menggunakan roda dua sangat harus berhati-hati karena kendaraan yang saat ini sangat padat merayap dan sangat sangat membahayakan bagi para pengguna jalan yang lainnya himbawa ini saya sampaikan agar semua bisa lebih berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadinya kepadatan arus lalu lintas di jalan pantura ini karena dialihkannya arus lalu lintas di sepanjang jalan selatan antara Tuban dan Surabaya lewat babat karena ada perbaikan jembatan akhirnya untuk arus lalu lintas di alihkan ke jalan lintas utara atau di jalan raya dan les Tuban Gersik lewat wisata bahari lambungan oke sekali lagi saya himbo masih bersama saya di harian tagus channel untuk masyarakat pengguna jalan yang lainnya khususnya untuk roda dua baik ibu-ibu maupun bapak-bapak untuk semuanya yang kurang memahami dengan adanya kepadatan arus lalu lintas untuk bisa lebih waspada untuk bisa lebih hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan oke terima kasih bagi semuanya yang sudah melihat channel saya masih bersama saya di harian tagus channel semoga semuanya selamat sampai tujuan semoga masih bertemu lagi dengan saya di video-video lainnya ya itu tetap di harian tagus channel oke selamat jalan semuanya semoga selamat sampai tujuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih